Alhamdulillah ternyata bantuan sebesar 600 ribu rupiah yang dicairkan lewat pos banyak penerimanya dari KPM baru yang sebelumnya belum pernah dapat bansos Nah apakah mungkin ini BLT mitigasi risiko pangan ya Nah kira-kira informasi selengkapnya seperti apa yuk kita bersama-sama simak videonya sampai selesai Namun seperti biasanya teman-teman sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini yang selalu mendapatkan informasi tentang bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin Baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya yaitu Alhamdulillah ternyata bantuan sebesar 600 ribu rupiah yang dicairkan lewat pos banyak penerimanya dari KPM baru yang sebelumnya belum pernah dapat bansos Nah apakah mungkin ini BLT mitigasi risiko pangan Sebelum saya lanjutkan ke inti pembahasan saya akan tunjukkan terlebih dahulu untuk update status keterangan D6NG yaitu per hari ini selasa 7 Mei 2024 bagaimana perkembangan penyaluran bantuan BK dan BBT yang lewat kartu KKS Nah jadi untuk semua KPM yang cair lewat KKS dan sedang menunggu kapan mulai cair untuk update terbaru D6NG saat ini yaitu masih belum ada perubahan periodenya jadi masih tahap yang bulan April dan jika teman-teman menemukan saat ini ada yang posting truk pencairan itu adalah pencairan susulan bagi KPM yang belum cair di tahap kemarin dan ini juga ada hubungannya dengan yang saya bahas sesuai judul yaitu bantuan sebesar 600 ribu rupiah tersebut adalah bantuan BBT tahap 2 yang dicairkan lewat POS untuk alokasi 3 bulan yaitu April, Mei, Juni 2024 bagi para KPM perluasan atau pengendapan kuota PKH jadi sekali lagi Alhamdulillah di pencairan BBT tahap 2 ini yang lewat POS banyak dari KPM yang belum pernah dapat bantuan SOS sebelumnya nah seperti kejadian di salah satu KPM yang berkomentar seperti ini mertua awalnya dapat lewat KKS Alhamdulillah selama 3 tahun gak dapat karena beda nama di KKS sama di KTP atau di KK nah sekarang dapat lewat POS bulan ini udah dapat 600 ribu rupiah Alhamdulillah rezeki mertua nah ini yang posting mungkin adalah menantunya ya bahwa untuk mertuanya ini sudah dapat yaitu bantuan sebesar 600 ribu rupiah dan kemudian ada lagi yang berkomentar seperti ini sepertinya ini mengajukan pertanyaan ya izin bertanya Pak Admin saya sudah daftar di aplikasi Cek Bansos dan sudah disetujui barusan saya lihat nama saya sama suami sudah terdaftar di DTKS apakah nantinya saya akan dapat bantuan nah kemudian dijawab oleh admin selaku anggota dari dina sosial ataupun pendamping sosial ya kalau sudah terdaftar di DTKS yaitu punya kesempatan bisa mendapatkan Bansos nah dari kedua komentar tersebut bahwa ini adalah bantuan untuk perluasan ataupun PKH validasi teman-teman ya jadi ada kesempatan bagi teman-teman yang sudah mendaftar di aplikasi Cek Bansos dan sudah disetujui ya dan sudah terdaftar di DTKS itu ada kesempatan teman-teman ya namun ingat walaupun demikian ini ada 4 penyebab Bansos TAP 2 tidak cair di pencairan kali ini untuk yang pertama adalah tidak punya komponen PKH ya kemudian yang kedua yaitu sudah tidak masuk SK DTKS dan yang ketiga adalah ditidak layakan oleh pemerintah daerah karena mampu dan yang terakhir yang nomor 4 adalah si KPM meninggal dunia dan tidak ada ahli waris dan sebagai penutup untuk penyaluran bantuan CBP atau bantuan cadangan beras pemerintah kemarin siang sudah mulai disalurkan, dilaksanakan di wilayah Ciberem, Tasik, Malaya, Jawa Barat dan akan terus disalurkan setiap harinya hingga selesai dan mudah-mudahan daerah lainnya yang belum segera menyusul demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini terkait Bansos Sembako BPNT TAP 2 ternyata banyak yang dari KPM baru yang sebelumnya memang belum pernah dapat Bansos dan semoga yang selama ini belum pernah meraksakan dapat Bansos mudah-mudahan kalian dapat di tahun ini demikian kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh